Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Meskipun bencana banjir melanda, tak sedikit pun menyurutkan semangat calon pasangan pengantin di Kabupaten Sampang, Madura untuk menjalankan akad pernikahan pada 2 Maret 2022 kemarin pagi. Bahkan momen bahagia tersebut viral di media sosial, dimana mempelai pria bersama keluarganya rela menerobos banjir dengan menggunakan beca. Akad tingkah digelar di kediaman sang pengantin wanita Siti Jainap di Jalan Kakatua, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang yang kondisinya terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Dikutip dari surya.co.id, sebagian bahan pernikahan yang disiapkan sebelumnya turut terendam banjir. Namun untuk melancarkan jalannya akad nikah, pihak keluarga mempelai wanita menyiapkan tempat khusus tepat di depan kodeh pernikahan. Alhasil akad nikah berjalan hikmat, bahkan sang mempelai pria cukup membacakan ijab kabul sekali. Momen tersebut menjadi perhatian bagi para undangan, sehingga mereka mengabadikan dengan handphone selulernya dan disebarluaskan hingga viral. Pengantin pria Muzamil mengatakan bahwa jika pihaknya tetap melayangkan pernikahan di tengah banjir karena waktu dan jam telah ditentukan pada jauh-jauh hari. Maka tidak mungkin untuk membatalkannya, terlebih akses ke kediaman mempelai wanita masih bisa ditempuh dan jalannya akan masih bisa dilaksanakan. Sementara dirinya mengaku tetap bahagia meski menjalankan pernikahan saat kondisi banjir. Sebab pernikahan bersama istrinya ini merupakan momen yang selalu dinanti-nanti. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Bancar Masin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Bancar Masin Post News Video. Bye-bye!